Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rema Lampungi seseorang ibu melahirkan bayi dengan selamat di ruas jalan tol Purubalenji, Keopatan Bendung Barat, Kamis Petang. Sang ibu merasakan kontraksi hingga melahirkan saat minibus yang ditumpanginya mogok. Akhirnya, petugas tol turut membantu proses persalinan hingga bayi dan ibunya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Inilah gambar detik-detik proses persalinan Elva Mayasari di dalam minibus di ruas tol Purubalenji, tepatnya di kilometer 101, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bendung Barat. Sang jabang bayi berjenis kelamin perempuan ini akhirnya dilahirkan selamat berkat bantuan petugas PT. Jasa Marga. Tapi demi keselamatan dan kesehatan ibu kandung dan juga bayi, keduanya dibawa petugas menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Cahaya Kawaluyaan pada larang Kabupaten Bendung Barat untuk mendapatkan tindakan medis. Setelah beberapa jam dirawat hingga malam, kondisi keduanya selamat dan sehat. Sebelumnya, sang ibu dan bayi berada di instalasi gawat darurat. Eva Mayasari beserta Novi Prabowo, igu sekaligus ayah bayi kandung tersebut, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka meski sempat diselimuti ketegangan karena proses persalinan harus di jalan tol. Novi Prabowo menceritakan awalnya kendaraan yang dikemudikannya bermasalah sejak kilometer 99 Darang dan Purwakarta. Ia pun melanjutkan perjalanan ke Bandung hingga Mogok di kilometer 101 daerah Cikalongwetan. Saat kendaraan Mogok, justru istrinya yang sedang hamil mengalami konstraksi. Ia pun bergegas menghubungi call center tol Purbaleni, hingga akhirnya petugas membantu persalinan Eva di dalam minibus. Kondisi bayinya waktu lahir di sana gimana Pak? Dibantu semati medis? Kalau lahir, waktu itu semati medis belum ada. Memang ya ini aja berbekal pengalaman dari kelahiran anak sebelumnya. Coba ditangani sendiri, tapi setelah begitu keluar, saya coba cari pertolongan terdekat seperti itu. Waktu itu ada patroli jasa marga itu, sambil menunggu ambulansi. Sebelumnya, pasangan suami istri tersebut bertolak dari rumah kontrakan mereka di Sadang, Purwakarta, menuju orang tua mereka di Kiara Condong, kota Bandung. Minibus tersebut berpenumpang lima orang, termasuk tiga anaknya. Bayi yang lahir di ruas jalan tol merupakan anak keempat. Hingga berita ini dibuat, bayi tersebut belum diberi nama. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV